Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya di channel nyonya robert di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat renginan nah di rantau ini biasanya memang simpelnya membeli ya tapi saya akan memperkenalkan renginan di majikan yang baru ini eh karena di majikan ini belum pernah makan renginan jadi saya buatkan sendiri spesial nih jangan dibeliin harus dibeliin tuh rasanya beda dengan bikinan sendiri oke nah saya akan membuat disini membuat renginan ketan hitam nah bagaimana cara membuatnya oh ya karena ini kan hari maupun ya atau imlek ya jadi saya membuat kan untuk mereka saya memperkenalkan makanan Indonesia untuk keluarga ini bagaimana caranya yuk kita simak videonya nah disini saya siapkan beras ketan segini ini 1 kg 2 on atau yang cin jadi hitungannya kalau disini itu icin itu 600 gram ya jadi ini isinya yang cin 100 1200 gram ya nah ini saya membuatnya sedikit saya kasih beras ketan yang hitam 2 mangkuk ini jadi jangan semua beras ketan hitam ya jadinya hitam pekat dan nggak enak karena ini lebih keras nah ini nanti ya hasilnya itu gurih banget nah saya kasih segini ya ini saya rentam terpisah dulu nah perbandingannya seperti ini atau menurut selera untuk hitamnya nah saya memakainya beras ketan hitam seperti ini nah bumbunya saya hanya memakai bawang putih 1 mangkuk dan garam garam secukupnya ya nggak dipakai semua nggak apa-apa saya tidak pakai penyedap rasa menurut saya renginan pakai penyedap rasa itu aneh saya cuti dulu lalu kita rendam nah ini saya rendam secara terpisah di jadikan satu juga boleh menurut sukanya masing-masing ya kalau saya saya rendam terpisah biar warnanya tidak terlalu hitam oke ini saya rendam 1 jam dulu nah ini setelah beras ketannya direndam 1 jam lalu dibuang airnya lalu saya campur ya nah saya tuang ke tempat yang lebih gede saya campurkan geras hitamnya sama geras putihnya menjadi satu ya nah lalu kita aduk rata oh ya ini boleh ditambahkan garam saat ini garam secukupnya aja asinnya nah untuk mengukusnya saya bawahnya saya kasih daun ya karena ini bolong-bolongnya gede-gede seperti itu nanti brojol nah ini kita kukus seperti mengukus petam biasanya yang punya sandang silahkan pakai sandang karena disini tidak ada jadi adanya seperti ini nah ini untuk tengahnya saya kasih rongga seperti ini nah ini kukusannya sudah panas saya masukkan nah ini kita tutup kita kukus 25 menit atau 20 menit pun boleh ya sampai setengah matang gitu nah sekarang kita blender bawang putihnya dengan banyak air ya blendernya ini jadi bumbunya bawang putih saya blender dengan banyak air untuk karu angin jadi bumbunya cuma bawang putih ya boleh ditambahkan garam lagi juga kurang asin nah ini setelah bawang putihnya halus ini tetamnya jadi sudah dikukus 20 kurang lebih 20 hingga 25 menit 20 hingga 25 menit saya tuang kesini karena ini tempatnya lebih besar jadi belum seberapa matang masukkan bawang putihnya oh iya ini dites dulu ya sudah asin apa belum kalau belum asin boleh ditambahkan garam di bawang putihnya saya tes dulu jangan terlalu asin karena bisa enak kalau dimakan tapi ini kurang asin jadi saya tambahkan garam lagi guys ini sisanya saya tambahin lagi ya nah ini kita aduk rata nah bawang putihnya itu dimasukin disini buat bumbunya sekalian airnya itu buat karu angin jadi ini kan ketannya setengah matang nah ini masukkan sedikit-sedikit air bawangnya oh wangi banget wangi bawangnya jadi ini aromanya itu bener-bener rasa bawangnya itu mantap gitu loh tutup selama 10 menit kita diamkan dulu nanti dikukus lagi nah ini setelah 10 menit sudah 10 menit kita kukus lagi masukkan ke kukusan lagi tuh warnanya cantik banget ya tuh warnanya cantik banget ya nah ini mari kita kukus kita kukus 20 menit lagi ya oke ini kukusan kedua nah ini tekannya sudah matang tapi tetap ditaruh di kukusan seperti ini ya tapi tetap ditaruh di kukusan seperti ini kita ngambilnya sedikit demi sedikit untuk di taruh disana jadi ini supaya tetap panas aja biar lebih mudah untuk misah-misahinnya ya kalau masih panas nanti kalau sudah dingin itu menggumpal dan agak susah gitu nah saya ngambil sedikit segini ini saya tutup lagi api saya matikan ya listriknya saya matikan jadi tetap panas gitu loh nah ini saya sediakan air air biasa air mentah terus ini sudah saya ambil segini secukupnya dan saya pakai sarung tangan ya karena panas nah disini caranya mudah banget tangan saya tangannya dibasahin lalu ambil secukupnya untuk rengginannya nah segini lalu oh iya sediakan tempeh seperti ini atau penjemuran yang lain ya ini sudah saya cuci dan saya saya bersihkan ini pinjem punya tetangga nah ini seperti ini jangan terlalu padat ya nanti kalau terlalu padat renginannya nggak mekar nah ini jangan dikepel sampai sampai padat seperti itu ya biarkan agak eh jangan terlalu padat lah intinya ngomongnya gimana nah ini agak ditekan-tekan seperti ini juga jangan terlalu padat asal ya nah kalau lengket kita pulih sisi tangan lalu ambil lagi ketannya karena ketan itu lengket banget ya nah sederhana seperti ini lalu kita jemur dicerik matahari nah ini sudah selesai ya seperti ini lalu kita jemur jemur disana saja karena disini juga ada matahari nah ini tahap penjemuran ya guys ini seringginan saya sudah kering dan ini boleh digoreng kita siapkan minyak untuk menggoreng saya tes kita panas minyaknya nah kita masukin lagi tuh hasilnya itu mekar banget ya nah cara goreng mungkinan itu sebenarnya begini nah kita goyang-goyang lalu kita pinggirkan kita goyang-goyang kita pinggirkan gitu mekar sempurna ini dia semakin mekar ya nah ini loh hasil rengginannya itu mekar banget dan bau wangi dari bawang bumbunya bawang putih itu wangi banget jadi bawang putihnya itu lebih banyak lebih burih ya jadi meskipun kita di luar negeri itu juga ada ketan bisa bikin sendiri itu gampang banget jemurnya itu kalau di Taiwan musim dingin gini aja 2 hari sudah kering oke terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati